Hai guys, hati-hati ini adalah 3 kesalahan bodoh yang saya lakukan sebagai youtuber pemula pada saat awal-awal bikin channel youtube 5 tahun lalu akibatnya kelihatan ya dari penghasilan video-video gue pada saat awal mulai bikin channel youtube paling tinggi itu cuma seratusan ribu doang gitu ya dan ada banyak video yang penghasilannya cuma ribuan perak menyirikan banget bukan? padahal gue udah rajin upload tuh 5 bulan upload kagak pernah bolong, bayangin coba nah sesudah gue paham apa 3 kesalahan bodoh yang gue lakukan dan gue perbaikin kesalahannya hari ini penghasilan channel youtube ini udah bisa naik dari ratusan ribu hingga jutaan per videonya mantap kan? gimana? lumayan kan? bisa lah buat jajan bakso segerobak, bener kan? nah kamu mau juga? kamu kepengen dapet penghasilan dari channel youtube-mu seperti ini juga? nah kalau kepengen langsung ya kasih like dulu video ini dan share ke waya kamu sendiri biar nanti gampang ingetnya ya, share ke temen-temen juga boleh kok karena kali ini gue akan share 3 kesalahan bodoh yang gue lakukan sebagai youtuber pemula saat awal bikin channel youtube dan ini solusinya udah siap atau pintar? yuk langsung aja belajar jadi konten kartu sukses bareng gue Michael Sudiarto let's go! oke sebelum kita lanjut ke topik, gue mau share dulu salah satu komentar subscriber channel Michael Sudiarto ini yang bikin gue happy nih gue kasih liat ya ini dari aku smr bang hari ini gue seneng banget channel gue 1 juta yang nonton wow luar biasa main youtube sejak 2019 awalnya gak ngerti ada apa-apa akhirnya bisa mencapai sampai titik ini berkat nonton tutorial abang sekali lagi terima kasih waduh seneng banget gue thank you banget ya guys ya komentar-komentar yang kayak gini yang bikin gue tuh makin semangat bikin video buat kalian nah komentar kalian nanti yang paling bagus dan nyambung dengan video kali ini juga akan gue pin guys dan gue akan bacain di video berikutnya jadi pastikan kamu like dan komen video kali ini ya oh iya kesalahan nomor 3 adalah kesalahan yang paling bodoh yang pernah gue lakukan dan gue harap kamu bisa belajar dari kesalahan gue saat awal-awal bikin channel youtube ini biar kamu juga gak ngulangin kesalahan yang sama gue juga akan benda beberapa channel kamu subscribers dari channel Michael Sudiarto ini dan ngasih tips gimana supaya video kamu bisa dapat lebih banyak views dan subscribers di video kali ini ya jadi tonton sampai habis jangan di skip siapa tau channel kamu yang saya review kali ini oke kita langsung aja lanjut ke topik hari ini let's go! oke guys ini adalah 3 kesalahan bodoh yang gue lakukan sebagai youtuber pemula pada saat awal-awal bikin channel ini nah kesalahan pertama yang menurut gue cukup fatal adalah gue bikin channel ini gado-gado guys nah gado-gado gak salah pak, pak Michael juga bikin channel gado-gado artinya lu bisa tenang dong ya, gue paham lu pasti kayaknya ya udahlah tenang lah soalnya pak Michael juga gado-gado oke gini-gini, kenapa lu bisa gado-gado? jadi gini ya, karena gue sebelumnya udah pernah bikin channel kurang lebih sekitar 3-4 tahun jadi gue tau apa ya CPM atau RPM kategori di Youtube yang membayar paling tinggi oke, so pada saat itu gue maksain gue tau yang paling tinggi itu adalah finance gue mikir oke gue akan bikin channel ngomongin tentang finance ya kan ngomongin tentang gimana cara menghasilkan uang ya kan kurang lebih lah, cuma bedanya kalau di teknomi gue ngomong aplikasi disini gue gak ngomong seperti itu gue ngomong mungkin kayak freelance dan kerja sampingan dan lain sebagainya nah masalahnya gue tuh gak terlalu passion dengan topik tersebut ya kan kan kalau biasanya orang kayak menghasilkan uang di internet atau misalnya ngomongin finance itu biasanya ngomong mengenai stok mengenai crypto dan lain sebagainya masalahnya tuh gue gak disitu gitu ya jadi apa yang terjadi adalah gue bikin konten-bikin konten tapi gue gak suka ya dan kelihatan dari konten-konten gue kayak ngasal aja bikin kontennya dan itu yang terjadi guys ya itu bahayanya pada saat lu bikin konten yang gado-gado kemudian konten gado-gado juga bahayanya apa konten gado-gado itu biasanya akan jadi tempat sampah nah tempat sampah itu maksudnya apa ya buat temen-temen yang bikin konten gado-gado coba lu perhatiin ya kan apakah lu menjadikan youtube channelmu sebagai tempat untuk nyampah ya kan nyampah dari apa nyampah dari video-video personal lu lu jalan-jalan sama keluarga lu lagi makan makan dan lain sebagainya lu kumpulin semuanya disitu terus kadang-kadang baru kepikiran oke gue pengen bikin travel terus bikin travel terus abis itu nyampah lagi ya kan dengan video-video keluarga anak-anak dan lain sebagainya nah itu yang dinamakan gado-gado guys bahkan bukan cuma channel personal aja yang gue lihat juga ada banyak channel-channel bisnis yes channel-channel bisnis maksudnya apa sih pak jadi saya banyak lihat channel-channel perusahaan tuh bikinnya kayak gini guys ya jadi yang terjadi adalah dia bikin iklan oke dia bikin iklan kemudian dia taruh disitu isinya tuh iklan banget gak ada edukasinya gak ada entertainment pokoknya iklan ya langsung jualan hard sell ya kan ataupun iklannya ada soft sell tapi isinya iklan ya kan iklan 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 jadi semuanya modelnya kayak gitu kalaupun edukasi itu cuma ngomongin gimana kerennya produknya dia ya kan dan gak ada istilahnya tuh bikin konten yang pengen orang tonton gitu ya jadi mereka gak memperhatikan kira-kira penonton itu maunya nonton apa ya kan jadi yang mereka mikirin konten yang dikeluarin itu adalah konten apa yang gue mau gitu ya jadi problemnya disitu guys ya kebanyakan kita tuh bikin konten apa yang kita mau bukan dengerin apa yang orang mau tonton bisa paham disini kalau kamu bikin apa yang kamu mau belum tentu orang pengen nonton ada sih yang hoki ya kan tapi bukankah lebih baik kalau misalnya kamu bikin konten itu kamu cari tau dulu orang maunya apa sih ya kan kepengennya seperti apa nah pertanyaan selanjutnya gue tau dari mana orang senengnya tuh nonton videonya kayak apa caranya simple kamu perlu punya referensi ya kan cari channel-channel kategori sejenis dan kamu lihat disitu ya kan kamu perhatiin channel-channel yang viewsnya 100 ribu ke atas ya kan dan kamu ngeliat ya kan video-videonya dan kamu lihat komentar-komentarnya juga ya kan kira-kira orang ini nih senengnya apa ya nah kenapa? karena artinya viewers ini mungkin mirip-mirip dengan viewersnya kamu dan kamu tinggal lihat aja mereka tuh senengnya apa, request-nya apa kamu tinggal bikin video yang sesuai mereka request paham disini ya nah sekarang gimana caranya tau kalau channel kamu itu gado-gado nah cara paling gampang adalah sekarang coba kasih lihat channel kamu ke temen-temen kamu atau orang lain yang kamu gak kenal ya kan dan terus tanya ke mereka kira-kira menurut kamu channel ini channel apa ya kalau mereka perlu lihat dan gak tau jawabannya apa ya kan artinya channel kamu gado-gado ya paham disini ya itu salah satu tes yang paling gampang menurut gue jadi channel yang kontennya gak gado-gado itu adalah ketika orang ngeliat channel ini dia langsung tau ini channel ini ngomongin apa contohnya paling gampang gadgetin oh tau ini ngomongin mengenai gadget teknobi oh ngomongin mengenai aplikasi penghasil uang atau cara menghasilkan uang dari internet ya kan Michael Sugiyarto oh ini ngomongin mengenai tips-tips menjadi youtuber ya kan simple banget paham disini ya jadi kamu perlu punya satu main topic untuk channelmu jadi begitu orang datang langsung bisa mendefinisikan mirip lah seperti kayak kamu ke KFC nah di KFC taunya apa? restoran ayam goreng tapi disitu kan dia bisa jual bakmi dia bisa jual nasi dia bisa jual burger ya kan apa juga bisa dijual tapi orang paling kenalnya dia jualan ayam goreng paham disini ya oke sekarang gue pengen nge-review salah satu channel subscribernya kita namanya Aza Kurnia halo Aza apa kabar? wah ini udah 856 subscriber sebentar lagi sebentar lagi seribu ya oke baru 15 video guys oke 15 video ini kebanyakannya long ada shortsnya juga shortsnya baru 3 shortsnya juga gak banyak guys baru segini doang saran gue Aza shortsnya dihapus semuanya ya gak ada gunanya oke next kalau kita lihat Aza ini tentang apa ya informasi tentang lengkap bisa gabung ke instagram aku oke sekarang kita lihat channelnya Aza ini channel artnya kayaknya biasa aja gak ada apa-apanya ya ini foto dari SMA-nya mungkin kemudian kalau gue lihat sekilas ini kayaknya gado-gado channelnya Aza ya thumbnailnya juga gak ada adanya kayak gini ya jadi yang nomor 1 pertama thumbnailnya lo benerin dulu Aza ya kemudian jangan gado-gado ya kan jadi jangan jadikan youtube ini seperti tempat etalase kayak kamu di instagram cuma taruh-taruh hasil prestasi kamu dan lain sebagainya jalan-jalan ya kan gak bisa ya kan kamu tuh bikin konten kamu tuh mau jadi konten creator jadi perlu jelas ya kan topik yang kamu taruh disini tuh apa ya kan percuma kalau kamu tulis-tulis gimana apa kamu juara lah kamu juara harapan pengalaman praktikum ini gak menarik ya ini gak menarik jadi intinya ketika kamu bikin konten kamu perlu mikir ya kan ini orang yang mau nonton video gue mau nonton konten-konten gue itu dapetnya apa kalau mereka gak dapet apa-apa ya kan dan isinya cuma perjalanan hidup pribadimu doang itu gak menarik anggap aja misalnya gini kalau kamu kenal dengan orangnya kamu pengen tau perjalanan hidupnya betul gak tapi misalnya kamu lagi jalan-jalan di pinggir jalan ya kan dan kemudian ada ketemu satu orang baru ya kan dan kemudian dia langsung begitu kenalan ya kan terus halo nama saya Aza terus abis itu dia ceritain gimana hebatnya dia gimana menurut kamu kamu pengen dengerin gak ceritanya tentunya males bukan nah makanya saya bilang ya ini mirip seperti itu ya jadi coba kamu pikir gimana caranya kamu bikin konten-konten yang lebih ada dagingnya ada isinya yang berguna buat semua orang oke nah kesalahan bodoh kedua yang gue lakukan sebagai youtuber pemula saat awal-awal gue bikin channel adalah ini guys gue yakin ini bakal relate dengan temen-temen yang bikin konten-konten edukasi ya yaitu terlalu informatif dan edukatif hah pak maksudnya apa kok terlalu informatif dan edukatif itu malah jelek ya maksudnya gini lu kalau bikin konten yang terlalu informatif dan edukatif lu akan kesannya tuh terlalu menggurui ya menggurui tuh jadinya gini gue pinter lu bego gitu ya gak bisa guys ya lu kalau bikin konten zaman sekarang gak kayak gitu bukan yang bikin konten pinter yang nonton bego enggak ya kan kita bikin konten itu kita mesti menyamakan perspektif emang gue tau tapi berdasarkan pengalaman gue dulu juga pernah bego sama kayak lu ngerti gak maksudnya ya jadi idenya seperti itu guys ya kamu gak bisa bikin kamu tuh di atas pedestal ya kan dan orang-orang yang nonton kamu tuh di bawah itu udah gak jamannya lagi konten kreator yang paling bagus adalah konten kreator yang bisa relate sama penontonnya bisa paham ya ini big deal banget oke kalau kamu gak bisa relate sama yang ini ini agak susah ketika kamu bikin konten ya jadi inget-inget guys ketika bikin konten jangan berusaha terlalu menggurui ya nah ini akan membuat video-video kamu tuh gak menarik coba inget-inget ketika kamu sekolah dulu kamu ada guru yang biasa ada guru yang dibenci ada guru favorit betul kan nah coba pikir karakter guru-guru ini seperti apa karakter guru yang biasa ya pasti dateng ya cuma biasa aja kan kayak apa ngajar kayak gitu itu biasa gak dilihat sama orang oke karakter guru yang dibenci kayak apa oh guru yang dibenci ini disiplin banget ya kan set kali ngontrol orang suka marah-marah dan sebagainya keliatan ya kan itu guru yang dibenci nah karakter guru favorit tuh seperti apa karakter guru favorit pasti masuk ngapain ya dia akan nyapa orang-orang dia ramah dia baik temen-temen kayaknya ngerasa ini semuanya relate banget sama dia mungkin kadang-kadang dia bikin banyolan ya kan mungkin kadang-kadang dia bercanda kadang-kadang dia main bareng dengan semua murid kadang-kadang dia nyanyi bisa paham jadi maksud gue adalah jadilah guru yang favorit di youtube oke kalau lu channel edukasi kayak gue ya kan jangan jadi guru yang biasa-biasa aja which is yang kalau lu hilang gak masuk orang juga gak inget dan juga jangan jadi guru yang dibenci kalau guru yang dibenci kasian banget gitu ya jadilah guru favorit yang mau didengarkan semua orang dan pelajari kira-kira guru favorit kamu tuh senangnya seperti apa dia ngapain ya kan coba kamu bikin aja kontennya seperti itu paham ya nah kesalahan bonus selanjutnya yang gue lakukan sebagai youtuber pemula pada saat awat bingk channel adalah ini guys gue gak belajar dari kesalahan hah pak michael gak belajar dari kesalahan gak salah nih pak bener ya kan kadang-kadang gini guys ya kadang-kadang kita udah terlalu lama di satu bidang kita tuh mikir kayak ah gue udah tau semuanya gitu ya that's what happened guys ya jadi apa yang terjadi adalah ketika video gue gak perform ya kan ketika video gue 10 dari 10 gue selalu mikir gini ah yang salah algoritma hahahaha nyalahinnya algoritma gitu ya jadi gak pernah ngelihat kesalahan sendiri nge-refleksi ya artinya kalau ngomong peribahasa tuh gajah di pelupuk mata gak kelihatan kuman di seberang lautan kelihatan nah itu guys ya itu bahaya guys ya pokoknya kalau misalnya kita upload oh salahnya algoritma oh semua orang juga kayak gitu well jangan dulu oke karena gini memang sih kadang-kadang algoritma bisa salah oke tapi yang nomor satu lu perlu refleksi diri dulu ya kan apa yang terjadi ya kan kenapa kok video ini 10 dari 10 gitu ya kenapa video ini kok gak perform gitu ya jadi jangan buru-buru nyalain algoritma mungkin ada di bagian depannya kamu perlu perbaikin ya kan keywordnya perlu diperbaikin dan lain sebagainya ya kan karena kita bisa prepare everything ya kan tapi kadang-kadang cuma gara-gara satu hal missing aja itu bisa membuat video kamu either ngedrop ataupun video kamu jadi melonjak ke atas bisa paham disini ya oke guys jadi solusinya gimana solusinya simple guys yang pertama ubahlah hal-hal yang bisa kamu rubah artinya apa jangan coba merubah youtube lu protes lu gimana percuma ya kan kita gak kerja di youtube ya kerja di youtube aja belum tentu bisa merubah algoritmanya ya kan jadi yang nomor satu adalah rubahlah hal-hal yang bisa kita rubah artinya apa kita harus menyelaraskan diri dengan youtube jadi kita pelajarin youtube maunya apa pelajarin juga dari teman-teman senior yang lain ya kan contohnya misalnya sama kayak ke channel ini kamu belajar kamu bisa lihat ya kan kamu bisa ngukur kayak apa temperature-nya youtube ini seperti apa dan kamu bisa ngikutin disitu perubahan start dari kita sendiri ya kan benerin coba apa yang bisa dirubah contohnya apa channel art dibenerin profile dibenerin thumbnail lu bagus apa enggak judul lu bikin orang kepo apa enggak kemudian hook lu ada apa enggak bikin kontennya gimana editingnya menarik apa enggak ya kan itu yang dibenerin dulu pertama kali guys ya kemudian kita ngomongin keyword dan lain sebagainya dan kemudian ini salah satu yang penting banget menurut gua adalah coba lihat youtube ini sebagai sebuah bisnis gua yakin temen-temen yang di dalam sini semuanya pada pengen dapet duit dari youtube bener gak tapi kalau lu nganggep youtube ini sebagai cuma kerja sampingan hobi dan lain sebagainya ya itu yang lu bakal dapet ya kan tapi kalau lu ngeliat ini sebagai sebuah bisnis yang bisa menghasilkan uang jutaan puluhan juta bahkan ratusan juta ya kan lu akan treat different bener gak contoh misalnya kalau lu mau buka toko ya kan lu buka toko modal udah 25 juta itu gerobak lu gerobak 25 juta lu ngarepin dapet duit berapa sih itu jutaan ya kan lu coba di youtube ya modal lu apa hp waktu energi mikirin ya kan nah karena hampir gak ada modal itulah yang membuat kita punya behavior ya kan yang menganggap kalau youtube itu sukses ya syukur kalau gak sukses juga gak kenapa-napa nah tabiat atau behavior seperti itu yang membuat youtube kita susah sukses bisa paham disini ya jadi saya harap kalian bisa mengambil langkah yang lebih serius dan ngeliat youtube ini sebagai sebuah bisnis nah guys kalau kalian serius menganggap youtube itu sebuah bisnis saran gua adalah lu ikutan kelas gua guys ya kelas gua disini oke sini kelasnya satu bulan sekali guys satu bulan sekali gua ngadain kelas ini secara berkala gua akan ngedidik lu selama 3 jam ya kan gimana caranya gua ngebawa youtube teknobi mulai dari 0 sampai 1 juta subscribers lebih seperti sekarang ini dan lu akan belajar banyak insights-insets menarik ya kan yang gua dapetin selama 5 tahun pengalaman gua ngebangun youtube oke kalau kamu mau ikutan linknya gua sertakan di deskripsi dan di link komen ya yuk nah itulah 3 kesalahan bodoh yang gua lakukan sebagai youtuber pemula pada saat awal bikin channel youtube gua harap kamu juga bisa belajar dari kesalahan-salahan gua ini dan gak diulang lagi ya so kamu udah bisa auto-pinter sekarang save kan dan buat kamu yang baru mulai channel youtube tahun ini kamu bisa belajar juga dari video 35 setting penting cara memulai channel youtube disini ya disini gua udah bikin guys lengkap banget step by step tutorial mulai dari 0 khusus buat kamu youtuber pemula sampai gajian gimana langsung aja ditonton agar kamu bisa lebih cepat paham dan dapat gambaran gimana cara bikin youtube dengan benar dan saya doakan agar kamu bisa cepat monetisasi tahun ini ya nah kalau kalian rasa bermanfaat jangan lupa ya di share video ini sama temen-temen kalian juga agar mereka juga bisa belajar ilmu berharga ini dan kamu bisa dapat pahalanya salam sukses spektakuler